Persib Bandung Persib Bandung Pertandingan ini hanya sebatas uji coba Persib Bandung bertekad untuk meraih kemenangan penuh saat melawan Dewa United Asisten pelatih Persib Bandung Bayu Eka mengatakan bahwa timnya sudah menjalankan program latihan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir Serius banget gak tuh? Nah di sisi lain Persib berencana tidak akan menurunkan semua pemainnya dalam laga uji coba melawan Dewa United ini Hal itu dilakukan karena pelatih Luiz Mia ingin fokus ke dalam skenario taktiknya untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim depan Nah selain itu pemain asing baru Persib Bandung seperti Thierone, Gustavo Del Pino Ramos, dan Alberto Rodriguez Martin dipastikan tidak akan turun ya pada laga uji coba malam ini Tak hanya itu 4 pemain pilar Luiz Mia seperti Maklok, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan juga Edo Fabriance Juga dipastikan tidak akan tampil karena masih menjalani pemusatan latihan untuk FIFA Match Day Kemarin udah lawan Palestina berikutnya nanti akan lawan Argentina Nah selain itu yang patut dinantikan juga dari pertandingan uji coba ini adalah Persib Bandung akan menghadapi Dewa United yang baru punya back baru yaitu Lone dari Persib Bandung Siapa lagi kalau bukan Hen Hen Herdiana Nah kita nantikan ya seperti apa berjalannya pertandingan antara Persib Bandung versus Dewa United ini Kita saksikan nanti malam bagaimana Kira-kira mau pada tebak-tebak skor gak nih ya kira-kira berapa ya Dewa United sekarang udah punya para pemain baru juga Kita nantikan Nah bapak tau dan juga Tribuners ini ngomong-ngomong soal pemain asing ya Ini ada kabar dari gelandang asing Persib Bandung yaitu Thierone Del Pino Nah seperti diketahui bahwa Thierone Del Pino sampai saat ini tuh belum bergabung dengan teman-teman Persib Bandung lainnya Diketahui bahwa saat ini Thierone Del Pino masih dalam tahap mengurus hal-hal administrasi Meski demikian Thierone mengaku tetap menjaga kebugarannya Sebelum bergabung dengan Persib Bandung Del Pino berusaha untuk berada dalam kondisi yang bugar melalui program latihan individual yang dijalaninya Del Pino menjelaskan bahwa latihan yang dijalaninya ini meliputi kekuatan dan koordinasi gerak tubuh Jadi mungkin nanti ketika udah gabung nih sama teman-teman Persib lainnya Thierone Del Pino udah dalam keadaan yang oke ya Jadi tidak mau ketinggalan nih sama teman-teman yang lain yang latihannya udah katanya 3 kali sehari loh Keren banget Persib Bandung Semoga tetap kuat ya sampai nanti ada Liga Kompetisinya berjalan Nah kita beralih ke berita selanjutnya nih ada kabar-kabar dari para pemain yang memutuskan untuk mengganti nomor punggungnya di Liga 1 2023-2024 Nah pertama-tama nih ada back kanan Persib Bandung yaitu Rianto yang tahun atau musim lalu belum mendapatkan kesempatan ya dari Luis Mia untuk membela Persib Bandung Nah Rianto ini sebelumnya menggunakan nomor punggung 3 dan di musim depan ia berusaha akan menggunakan nomor 20 di jerseynya Nah menurut Rianto hal itu dilakukannya sebagai salah satu bentuk doa agar penampilannya di lapangan hijau bisa lebih baik dibandingkan musim lalu Nah diketahui mantan pemain Persib Raja Bandung tersebut pertama kali bergabung dengan Persib Bandung di musim lalu ya pada tahun 2022 dengan nomor punggung 3 Dan belum pernah mendapatkan kesempatan bermain dari Luis Mia Semoga dengan nomor punggung baru ini Rianto bisa membuktikan ya bahwa dia sebenarnya layak sekali untuk berada di lapangan sama seperti teman-teman lainnya Nah selain Rianto ada juga Teja Paku Alam nih sang keeper utama Persib Bandung yang mengganti nomor punggungnya yang semula 14 menjadi 12 untuk musim depan Nah itu dia tadi sejumlah informasi berita terkini seputar Persib Bandung khususnya mengenai persiapan menjelang Liga 1 2023-2024 Jangan lupa juga saksikan sebentar lagi pertandingan antara Persib Bandung vs Dewa United akan segera berlangsung Kalau gitu kalau misalnya para Boboto dan juga Tribuners ingin membaca berita tentang Persib Bandung lainnya bisa langsung aja akses di tribunjabat.id, tribuncirbon.com dan juga tribunperiangan.com Kalau gitu saya Riana Sengmulati pamit undur diri sampai jumpa lagi di Persib update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung